Di koordinasi kan, di koordinasi dengan dinas ke provinsi untuk menangkar binas umum. Tapi dinas kita sebagai penamping berdasarkan itu. Kemudian dalam seiring waktu, 2018... Seder Alun, belasan penangkar benih di Aceh Utara, pada Kamis 25 Juli, mendatangi Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Utara untuk mempertanyakan peredaran benih IF-8 yang beredar secara luas tapi belum ada label. Dalam waktu bersamaan, anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman alias Haji Uma juga mendatangi Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Utara untuk mengklarifikasi langsung kepada kepala dinas terkait benih IF-8. Selain itu, juga untuk mendengar keluhan dari penangkar benih Aceh Utara yang mendatangi dinas dalam waktu yang hampir bersamaan. Apakah itu saya lihat ada berita, statementnya wakil bupati? Karena di bupati kami, musim tanam itu cuma satu kali, musim penghujan. Satu tahun satu kali. Bagaimana hasilnya, Pak? Saya pernah bawa dua kali. Tahun 2017, kebetulan musim kemarau. hasilnya 10 ton per hektare. Tapi tahun ke-2, 2018, itu musim penghujan 11 ton lebih per hektare. Memang benih tersebut masih saya simpan dari hasil panen tahun lalu untuk saya bawakan tahun ini. Sekarang tanah baru digaram. Berapa luas area? Luas area, saya namah kalau bahasa Aceh, itu satu hektare. Kalau menurut saya, karena Gesi Menuruan itu selaku orang kampung, orang desa, mungkin pengalamannya tentang surat-surat izin itu masih kurang. Jadi kalau menurut saya, saya harapkan kepada pemerintah untuk ditangguhkan penahanan supaya Gesi Menuruan itu boleh dibimbing dan diberi solusi bagaimana cara untuk mendapat surat izin atas bibit yang diedarkan tersebut. Dari Loh Sukun, Jafarudin, Serambi On TV